Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Pada hari ini hampir mendekati jam 12 ya Tapi saya punya rencana pada hari ini Ingin melakukan perjalanan yang agak istimewa Selama dengan Abdullah Sehingga ini saya akan melakukan perjalanan Ke pemukiman warga yang ada di atas laut Karena saya akan bertemu dengan salah satu Topo masyarakat yang semuanya Pak Yusran Dupa Sudah lama tidak berjumpa dengan beliau Dan ini kebetulan masih suasana pulang sawal Saya akan mencoba bersama-sama dengan beliau Pada kekuatan ini saya pun akan berbadi dengan Saudara saya yang tidak ada buah tangan saya untuk saya Dan itu berupa ini Oke teman-teman kita siap berangkat Ikuti perjalanan saya Nah sekarang saya sudah tiba di dermaga Perahul nelayan di Kelurang Guntung Nah ini kondisi Kondisi air dalam keadaan konda Jadi airnya tidak dangkal tapi tidak juga dalam Stabil Air cenderung tidak bergerak Karena tidak ada asang Sekarang kami sudah berada di atas perahu ketinting teman-teman Menyusuri sungai Kita perhatikan di sebelah kirinya teman-teman Masih ada mohon mangkuk Kemudian di sisi kanan teman-teman Kelihatan pabriknya Bumbuk saltim Ini perjalanan kami Menuju Teluk Dalam Didam tinggi oleh Bunda Dul Dan Abdullah Ini perjalanan pertama kali mereka Menuju Di masingan warga di atas laut Terima kasih telah menonton Teman-teman jika ingin memakai jasa perahu ketinting ini Untuk di bawah menuju Kemukiman warga yang ada di seluruh dalam Teman-teman kita berhubungan langsung ke Pemilik ketintingnya Pemilik perahu kecil yang ada di Kelurang Guntung Sangat banyak jumlahnya Mengenai harga silahkan di nego masing-masing teman-teman Harganya masih bisa kecuarkan Teman-teman Tidak usah kewafir dengan situasi yang saat ini ada Mari kita selalu tetap Menjaga imun kita Namun tetap juga harus Bergembira Jangan buat situasi kita menjadi tertekan Karena situasi semacam ini Tetap menikmati saja hidup ini Seperti biasa Namun tetap menjaga Kekebalan imun kita masing-masing Insya Allah Kita akan terindak Atau Menjauhi dari Wabak Corona Oke teman-teman Sekarang kita juga Berada di depan Pemukiman warga yang ada di Teluk Dalam Kita kasihkan Nah Apa dari kejauhan teman Pemukiman warga yang ada di Teluk Dalam Alhamdulillah Sekarang kita sudah berada di atas jembatan Pemukiman warga yang ada di Teluk Dalam ini Kita akan langsung menuju Rumah Tokwa Adat yang ada di sini Ya jumpa Oke teman-teman Sekarang saya sudah membelakangi Rumah Pak Yustrandupa Kita akan langsung menuju Rumah Beliau Sekarang saya sudah berada di Ruangannya Rontangnya Pak Yustrandupa Pemukiman pelakat yang ada di Pemukiman ini Beliau ada yang dituarkan di Teluk Dalam ini Setelah kepala keluarga yang ada di sini Selain-selain ada di sini Jadi jumlah saja sekitar Selain-selain Wilayah Dodal ini Dulunya adalah sebenarnya wilayah Artisasi kota-kota Namun begitu ada undang-undang pembagian wilayah Wilayah ini masuk ke dalam batas wilayah Kukai Timur Satangnya desa Marsa Dinata Untuk mengetahui lebih dalam Situasi dan keadaan di Teluk Dalam ini Kita akan mencoba menanyakan kepada Tengoknya langsung Tengok Pak Yustrandu Dari bantuan pemerintah Kota Timur Khususnya desa Marsa Dinata Sini Apa saja yang sudah dicapak Baik itu dari pemerintah Kota Timur Ataupun mungkin dari perusahaan sekitar di sini Pertama yang kita anu kemarin Dari PT. PAMA Dari dinas berikanan Pada waktu itu diberikan sepit satu Juga ada juga ketinggian satu Nah itulah kami gunakan Pelindungan Maruk-Maruk-Maruk-Maruk Dakau Nah itulah kami Beri masukan Masyarakat Jangan berterlihat Kedepan harapannya Penduduk di atas ini Pak Yes Apa harapannya orang-orang di sini? Harapannya kami di sini Kalau harapan kami Yang pernah kami ceritakan Mohonkan di pemerintah Kota Timur Kami minta Sediakan tempat air Kenaka Suria yang kayak PLN itu, nah apa namanya itu, nah itu, itu cepat, harapan kami di sini kelihatannya ini masyarakat di sini perkembangannya itu ada, anak sekolah itu yang kita pentingi bahwa itu istri itu anak buku belajar. Tadi teman-teman perbincangan saya dengan Pak Yus Randupa, toko adat di turun dalam ini, ada beberapa hal yang bisa saya tangkap, yang mungkin dalam kesempatan video ini saya akan teruskan supaya bisa didengar oleh CBI yang berpentingan, terutama pemerintahnya ya. Jadi di turun dalam ini yang saya tangkap adalah mereka membutuhkan air bersih atau air minum, kemudian penerangan, kemudian jenis bentuk bantuan lainnya adalah berbentuan kelompok nelayan mereka. Dan ke depannya mungkin yang harus diantipi, pasti oleh pemerintah trading mall adalah, yaitu bagaimana anak-anak usia sekolah di sini bisa lancar melakukan aktivitas pendidikannya, karena mereka bersekolahnya harus naik tinting ke pulau seberang. Nanti pada saat SMP mereka harus naik ke atas daratan lagi. Sementara ini mereka menempuh pendidikan sekolahnya adalah pergi ke Pulau Gusung, karena di situ ada satu sekolah SD Negeri. Nah itu teman-teman perbincangan saya dengan kekuatan di turun dalam ini, Pak Yus Randupa. Kita doangkan beliau semoga panjang umur dan kita doang. Sebelum kembali ke Guntung, kita akan menikmati lempeng dulu. Saat ini saya bersama dengan teman-teman dari Buan Palu. Kami ada di rumahnya Pak Ketua Hadat, Pak Yus Randupa. Kami akan mencoba membuat lempeng pisang bersama-sama. Silahkan di sini. Kau di berapa ya? Wili, aku ngabarnya. Aku buat sendiri ya. Buat aku sendiri. Aku buat sendiri nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kami ngurin, Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebuah langsung dengan pak kali ini. Bersambut di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. di atas laut balik 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 lagi dua sentuh sebaik ketemu lagi teman-teman di konten video saya yang lainnya tentunya di tempat yang lebih baik lagi dan menarik lagi Oke wassalam Oke teman-teman sekarang saya sudah selesai buat kunjung di rumahnya Pak Ketua Adat Pak Yusra Ndubah akan kembali ke Kutu lagi dan lain waktu bisa mampir lagi Oke teman-teman sekian perjalanan saya pada hari ini konten masyarakat yaitu pepek sama Pak Yusra Ndubah sampai ke untung sampai ketemu di konten menarik naik terima kasih